Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Hikmah Febriani, seorang ibu hamil warga Kecamatan Tanete, Riyatang, Boneh, Sulawesi Selatan, sudah pecah ke Tubat saat ia bersama suami dan ibunya hendak menuju pelabuhan Kolaka. Hikmah dan keluarganya baru saja menghadiri hajatan di Kolaka dan akan kembali ke Boneh menggunakan feri yang bernama Raja di Laut. Begitu naik ke atas feri, Hikmah tidak bisa lagi menahan dorongan untuk melahirkan. Beruntung, tenaga kesehatan pelabuhan kelas 2 kendari langsung sigap membantu persalinan Hikmah. Setelah berjuang selama satu jam dengan fasilitas yang terbatas, Hikmah akhirnya melahirkan bayinya di atas feri. Bayi perempuan itu lahir sehat dan diberi nama Putri Raja di Laut, yang terinspirasi dari nama feri tempat ia dilahirkan. Peristiwa yang terjadi pada selasa 6 April lalu ini tidak hanya menghebohkan penumpang lain, tetapi juga viral di media sosial. Sebenarnya bukan dari orang sini, hanya dia dari Bajowek. Kebetulan dia menghadiri pesta keluarganya di sana selama 3 hari. Dia memang sudah diperkirakan bahwa hari HPHT-nya itu 1 minggu, tanggal 18 April, tetapi 1 minggu maju. Proses persenannya berapa lama, Bu? Maksudnya kita 1 jam. 1 jam. Tidak ada kendala, tidak ada masalah. Akhir dengan selama. Iya, selama. Agar mendapat perawatan pasca persalinan, Hikmah Febriani dibawa ke puskesmas Kolaka. Sebagai bentuk ikut berbahagia, biaya persalinan Hikmah ditanggung oleh manajemen kapal. Muzakir Aziz, Kompas TV, Kolaka, Sulawesi Tenggara